Ini saya dapat endorse baru, yaitu dari peramuan tradisional yang sangat bagus sekali tanpa bahan pengawet Yang pasti gulanya gula asli, bukan gula kimia ya teman-teman ya Dan ini dia teman-teman, bisa dilihat sekarang Nah ini dia, namanya jamu leluhur teman-teman Jamu leluhur ini sangat murah sekali teman-teman Mulai dari 5.000 rupiah kita bisa mendapatkan hasil kualitas yang sangat menjanjikan yang baik Untuk menjaga sistem imun kita apalagi di era pandemi seperti ini teman-teman Mari kita sekarang akan coba untuk minumnya bagaimana Ini dia teman-teman Sangat segar sekali dan juga tanpa ada pemanis buatan yang pasti Ini terbuat dari bahan-bahan yang sangat berkualitas dan juga gula murni teman-teman Inilah tujuh tanda yang harus kita waspadai karena sangat bisa menentukan kesehatan kita Apa saja tujuh tanda tersebut? Yang pertama Ini adalah kondisi di mana ujung-ujung lidah mengalami pengkerutan Dan biasanya kondisi ini disebabkan karena ada pembekakan pada lidah Ciri-ciri seperti ini disebabkan oleh beberapa hal Salah satunya dehydrasi Di mana kalau dehydrasi itu juga bisa mengancam jiwa teman-teman Namun jika Anda mengalami gangguan tersebut seperti kram, rambut rontok, ada bagian tubuh yang sakit Berarti itu adalah salah satu gejala gangguan tiroid teman-teman Yang ketiga adalah kulit gelap dan menebal Di mana kalau Anda mengalami penebalan ataupun penggelapan ataupun hiperpigmentasi di area kulit terutama lipatan Jangan anggap itu sepilih teman-teman Dan hal itu biasanya terjadi karena adanya resistensi insulin Yang mengakibatkan mungkin ini adalah salah satu gejala diabetes tipe 2 teman-teman Lalu yang berikutnya adalah nomor berapa tadi? Empat Biasanya kalau Anda jarang tidur ataupun ada lingkaran gelap di daerah dekat mata Jangan sepelekan Memang itu bukan merupakan gejala kanker atau penyakit yang berbahaya yang lainnya Namun estetika kita akan berkurang Untuk mengurangi mata panda tak membutuhkan waktu istirahat tidur Yang nomor 5 Adanya jerawat yang tak kunjung sembuh Di mana kalau Anda mempunyai jerawat yang biasanya ini berangsur-angsur seperti berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan Maka jangan sepelekan itu Karena itu mungkin bukan cuma jerawat biasa teman-teman Di mana biasanya kalau jerawat yang lama tidak matang-matang dan tidak jebrot sendiri atau pecah sendiri Mungkin itu adalah salah satu gejala karsinoma Di mana karsinoma ini sendiri adalah suatu penyakit yang harus melalui prosedur beda untuk mengeluarkan karsinoma tersebut teman-teman Maka yang harus Anda lakukan adalah konsultasi pada dokter spesialis kulit ataupun dokter spesialis beda teman-teman Yang nomor 6 Nyeri di jari Dan itu biasanya diakibatkan karena ada kanker paru-paru yang ada di dalam tubuh kita teman-teman Di mana pada umumnya sel kanker itu mengkonsumsi energi yang kita serap biasanya sehingga kita tidak terserap secara maksimal untuk tubuh Dan akhirnya sel kanker tersebut mengeluarkan zat kimia yang biasanya akan menimbulkan efek nyeri pada daerah perlipatan sendi tersebut disini biasanya di jari-jari ataupun di area kuku teman-teman Jadi jika Anda sering mengalami nyeri pada daerah jari ataupun kuku maka periksalah diri Anda ke dokter spesialis karena bisa saja itu adalah salah satu gejala kanker paru-paru Oke sekian dari saya itu dulu Bagi yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah sini Agar memberikan saya semangat dalam berkarya di kemudahan hari Masih bersama saya Riki Wirawan Alimadiya Kerawatan Dalam channel Riki Wir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh